Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Firmino telah memperingatkan Liverpool tentang keputusan kontrak 23 miliar dolar karena kesepakatan FFG ditutup. Cedera yang diderita Roberto Firmino menjelang pertandingan Piala Karabau Liverpool melawan Manchester City seharusnya hanya minor. Firmino menjalani pemindaian setelah mengalami cedera saat latihan dan hasilnya menunjukkan bahwa masalahnya tidak serius melalui The Athletic. Diputuskan bahwa dia tidak akan mengambil resiko untuk perjalanan ke Etihad dan dia juga diragukan untuk perjalanan ke Aston Villa pada Boxing Day. Tetapi dalam 10 hari hingga 2 minggu, kata Jurgen Klopp, dia diharapkan pulih sepenuhnya. 6 minggu dan 9 pertandingan kemudian masih belum ada tanda-tanda pemain Brazil itu. Dia melakukan rehabilitasi normal. Semua ahli mengatakan kepada kami bahwa kami bisa melakukannya, kemudian Bobby merasakan sesuatu lagi. Ungkap Klopp melalui DC Sanfield. Itu membuatnya keluar lebih lama. Manager mengatakan kepada wartawan sebelum perjalanan Piala FA akhir pekan lalu ke Brighton, bahwa Firmino masih beberapa minggu lagi dari bergabung kembali dengan pelatihan tim melalui Blood Red. Jadi kami dengan yakin dapat mengesampingkannya dari pertandingan tandang di Wals pada hari Sabtu dan Derby Merseyside pada hari Senin berikutnya. Pada saat itu, dia akan mendekati 2 bulan keluar. Di tengah pemecatan Firmino, FSG telah memajukan negosiasi kontrak di latar belakang sedemikian rupa sehingga dia sekarang hampir menandatangani perpanjangan. Target transfer Liverpool musim panas dan mengatakan tiga bintang harus pergi. Danny Murphy mengklaim Liverpool harus menyayangi Arsenal untuk decline rise musim panas ini, dan dia juga mendesak The Reds untuk membentuk kembali lini tengah mereka. Pakaian Merseyside telah mengalami musim underwhelming sejauh ini dengan tempat di empat besar jauh dari terjamin. Mereka memilih untuk tidak mendatangkan gelandang Merkiew di musim panas, malah menambahkan Derwin Nunes dengan biaya rekor klub yang disebut-sebut sebagai alasan dibalik performa buruk mereka. Beberapa pria di tengah taman sudah tua dan disarankan untuk disuntik baru. Jur Bellingham kemungkinan akan ada di pasar seperti halnya di turn rise. Arsenal dianggap mengincar bintang West Ham, tetapi Murphy yakin Liverpool juga harus ikut dalam perlombaan. Jurgen Klopp sebelumnya mengutip perbedaan kekuatan finansial antara Liverpool dan beberapa rival mereka, tetapi melepas pemain dapat mengumpulkan dana, dan Murphy menganggap James Milner, Naby Keita, dan Alex Oxclade-Chamberlain semuanya menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dia mengatakan kepada Talksport, Saya pikir akan bodoh bagi saya untuk tidak terkejut dan terkejut seberapa jauh mereka mundur dalam waktu sesingkat itu. Kita berbicara tentang tim yang tidak jauh memenangkan 4 kali lipat musim lalu. Mereka tidak melihatnya, mereka tidak terlihat memiliki banyak kaki atau banyak kelaparan. Mereka kehilangan pemain tentu saja, tetapi mereka memiliki beberapa pemain itu di awal musim dan hasilnya sama. Saya pikir perlu ada pembangunan kembali, dan maksud saya pemain keluar dari pintu dan beberapa lebih dalam. Berkembang bisikan di dalam Liverpool bahwa Joel Metip bisa pergi musim panas ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2024, Joel Metip mendekati persimpangan jalan dalam karirnya di Liverpool dengan seorang jurnalis andal mengklaim ada bisikan yang berkembang bahwa dia bisa pergi musim panas ini. Back tengah Metip adalah salah satu rekrutan pertama Jurgen Klopp di Liverpool, tiba dengan status bebas transfer dari Schalke menjelang musim 2016-2017. Terlepas dari sejumlah masalah cedera pada waktunya di Klopp, Metip telah memainkan peran kunci dalam semua kesuksesan Liverpool di bawah Klopp, tetapi sekarang menjadi salah satu dari sejumlah pemain yang menghadapi keputusan tentang masa depannya. Koresponden Goal Liverpool, Neil Jones, mengatakan ada bisikan yang berkembang dari dalam klub bahwa Metip mungkin akan pindah musim panas ini. Menilai peluangnya untuk meninggalkan klub pada akhir musim ini adalah 6 dari 10. Dengan 18 bulan tersisa di kontraknya saat ini, klub harus memutuskan apakah akan menawarkan Metip kontrak baru, menjual musim panas ini, atau menanggung resiko kehilangan dia secara gratis pada tahun 2024. Liverpool diharapkan membuat perubahan besar pada squad bermain mereka tahun ini, terutama di lini tengah, dan Klopp harus mempertimbangkan apakah dia dapat mengambil resiko kehilangan Metip, salah satu back paling andalanya menjelang musim depan. Ketika fit dan tersedia, Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk sekarang terlihat menjadi pasangan back tengah pilihan pertama Liverpool, dengan Joe Gomez sebagai pilihan home ground. Pakar BBC lebih suka melihat Gagpo bermain di sayap kiri daripada posisi sentral yang digunakan Klopp. Ketika kodi Gagpo didatangkan ke Liverpool, banyak yang berasumsi bahwa dia akan melanjutkan posisi favoritnya di sayap kiri, dan akan bersaing dengan Louis Diaz untuk mendapatkan peran di area lapangan tersebut. Tetapi Jurgen Klopp telah menggunakan penyerang tersebut lebih ke tengah sejak kedatangannya. Matt Edison berbicara tentang keputusan ini di podcast The Red Cop radio BBC Merseyside. Oleh karena itu, Gagpo mungkin menjadi tipe pemain Vals9 itu. Dia tidak persis sama, tapi menurut saya Anda tidak akan pernah sama dengan apa yang Firmino lakukan. Berdasarkan bukti sejauh ini, saya lebih suka melihatnya di sisi kiri, untuk memberinya sedikit ruang untuk melakukan apa yang dia lakukan, menggiring bola dan mampu mengalahkan pemain. Jelas dari pujuan publik yang diberikan oleh ahli taktik Jerman kepada penyerang Belanda barunya, bahwa dia sangat terkesan dengan kerja pertahanannya dan kemampuannya untuk menghubungkan permainan, sangat mirip dengan apa yang biasa kita lihat dari Bobby Firmino. Dengan Darwin Nunes juga diuji coba di sisi kiri lapangan, tampaknya manajer kami masih mencoba mencari posisi yang sempurna untuk setiap penyerang barunya, tetapi setelah mereka semua kembali fit dan sehat, memiliki keserbagunaan dalam garis depan, akan sangat penting. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!